Intro Girls, ada yang ngakudol sliver disini? Buat kalian yang hobinya ngoleksi boneka, dan pengen bonekanya gak gitu-gitu aja, ada nih guys, seorang pengrajin di Kota Denpasar, Bali, yang membuat berbagai set property boneka. Mulai dari outfit, sepatu, tempat tidur, lengkap dengan dioramanya. Sejak tahun 2011, Kak Bella mulai tertarik dengan kerajinan set property boneka guys. Berawal dari hobinya mengganti baju-baju boneka milik pribadi, timbulah ide untuk membuat berbagai outfit boneka dengan desain tangan sendiri. Di Indonesia, jenis kerajinan ini belum terlalu banyak guys. Tapi jangan salah, penggemarnya gak tanggung tanggung. Selain dari Asia, Eropa pun banyak yang tertarik dengan jenis kerajinan ini. Konsep dual set property bisa memenuhi kebutuhan seperangkat permainan jenis boneka, di mana tugasan pemilik yaitu melepas dan mengganti properti boneka, mulai dari pakaian dan set ruangan sesuai dengan yang diinginkan. Jenis dan bentuknya disesuaikan dengan besar kecilnya boneka ya. Kebanyakan boneka yang dipilih yaitu boneka Barbie dengan skala 1 per 6. Ukuran boneka ini lebih mudah dimainkan dan disetting dalam diorama. Teknik pembuatan set property pada boneka boneka ini hampir sama dengan proses pembuatan aslinya. Kayak rok ini guys. Dimulai dari pengguntingan pola, kemudian dilanjutkan dengan menjahit pola menjadi satu rok yang utuh. Mengingat bentuknya yang kecil, dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Sementara untuk bahan dasar yang digunakan, kebanyakan jenis kain dengan tekstur yang tipis guys. Setelah selesai, kemudian properti boneka tinggal diaplikasikan guys. Oh iya guys, dual set property ternyata memiliki dampak yang baik loh buat anak-anak. Seperti melatih kreativitas. Membiarkan anak-anak dalam mengatur dual set property sesuai dengan kreativitas mereka, akan membuat anak-anak semakin kreatif dalam berpikir. Kemudian, anak-anak akan semakin mudah berinteraksi guys. Bermain dan berinteraksi sendiri dengan benda yang dimainkan, merupakan hal yang wajar guys buat anak-anak. Secara tidak langsung, ini akan melatih komunikasi mereka semakin baik lagi nantinya. Terakhir, membangun imajinasi. Anak-anak memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Hanya saja, imajinasi tersebut belum terasa atau terrealisasi dengan baik. Membiarkan anak bermain, memungkinkan ia untuk mengembangkan ide-ide baru yang mereka miliki guys. Buat kalian yang tertarik, ini custom ya guys. Harganya mursidah kok, mulai dari 50.000 rupiah sampai dengan 300.000 rupiah.